Ya, gelaran Piala Asia selalu meninggalkan cerita unik hingga kocak, entah itu cerita bahagia atau pilu. Momen kocak juga tak terjadi hanya di dalam lapangan saja, namun kadang di luar lapangan. Berikut aksi-aksi kocak dan unik yang terjadi selama pertandingan Piala Asia berlangsung. Momen Sandy Wall meminta dukungan kekaryawan toko di Qatar Ya, biasanya meminta dukungan itu kepada supporter sendiri, namun berbeda dengan Sandy Wall. Waktu ia sedang membeli makanan di gerai Qatar, ia pun lantas mencoba meminta dukungan kepada karyawan di toko tersebut. Namun apa yang terjadi, karyawan di toko Qatar tersebut sangat antusias memberi semangat kepada para pemain Indonesia. Ternyata begini cara melipat kain besar yang selalu dipakai saat karemoni di Stadion Sepak Bola. Ya, mungkin kalian belum tahu bagaimana cara melipat kain yang besar yang selalu digunakan dalam acara-acara besar seperti acara di sepak bola. Ternyata beginilah prosesnya. Ya, kelakuan netizen Pels 6-2 memang selalu menjadi perhatian warga dunia. Kali ini jelang laga Indonesia versus Irak. Fans Irak terlihat keheranan, fans Indonesia mau senam apa mau nonton Timnas Indonesia. Sebelum nonton Timnas, kita dangdutan dulu. Ya, tak cuma senam dulu. Sebelum nonton Timnas, kali ini terekam kamera fans Timnas terlihat sedang dangdutan di negara Qatar tersebut. Dimanapun kita berada, dangdutan dulu biar semangat nonton Timnas Indonesia. Gara-gara disuruh Erik Thohir liatin pemain Vietnam, Witan Sulaimandis ikut pemain Vietnam. Ya, momen meme kocak terjadi saat Witan Sulaimandis ikut pemain Vietnam, momen ini pun sempat viral di media sosial. Momen Asnawi dikerjain Sintayong. Ya, kekocakan pelatih dan pemain satu ini memang sudah sering terjadi. Kali ini Sintayong dan stafnya sedang iseng-isengnya kepada Asnawi. Sementara Asnawi bingung, mau ngelawan takut gak dimainin sama Sintayong. Momen Pocong Dukung Timnas Indonesia Ya, kelakuan warga Konoha memang selalu ada-ada saja kelakuannya. Kali ini terlihat penampakan yang sangat jelas yang berada di Qatar. Namun, kali ini bukan untuk nakut-nakutin manusia. Namun, Pocong ini sengaja berada di Qatar untuk mendukung Timnas Indonesia Jelang lawan Vietnam. Ngerinya Kamera HP Penonton Ya, kesal karena tidak terlihat jelas saat menonton sepak bola di stadion langsung. Salah satu fans itu tak habis akal. Alhasil, ia pun memanfaatkan kecanggihan kamera di HP-nya dan inilah yang terjadi. Wow, mengerikan sekali. Momen Pens Arab Saudi membersihkan sampah setelah menonton tim kebanggaannya. Ya, momen yang luar biasa dan harus diapresiasi adalah aksi para supporter tim Pens Arab Saudi yang membersihkan sampah setelah menonton tim kebanggaannya. Dan inilah potret aksi mereka. Momen Dramatis Ketika Asnawi Mencetak Gol Ya, kejadian ini bisa dibilang dramatis. Bagaimana tidak, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Alhasil kemenangan ini membuat penonton dan Hernando Arita kuasa menahan tangis. Ya, itulah beberapa momen kejadian yang terjadi saat Piala Asya berlangsung di Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!